Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur mas Briwo ya buat konten kali ini mas Briwo mau ngajak kalian untuk buat ide usaha lagi ini kebetulan mas Briwo dapat pesanan spaghetti, spaghetti bolunya es ya dan buat kalian yang mau jadi ini ide usaha ini bisa banget karena emang recommended rasa juga enak, pastinya mantep ya dan insya Allah bakal laku yuk next ya, kita siapkan disini kita ada spaghetti tentu aja, kemudian mas Briwo nanti mix ya dagingnya pake daging ayam sama daging sapi, ada bawang bombay bawang putih, tomat kemudian ini mas Briwo pake tomato paste atau pasta tomat sama saus tomat nah pertama kita akan siapkan disini untuk merebus spaghetti nya, kita sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan aja ya disini mas Briwo pake 4,5 liter air kemudian kalau udah berdidih kalian masukkan spaghetti nya spaghetti nya ini ukuran yang 450 gram ya mas Briwo pake merek lafonte kemudian kalian tambahkan garam garam secukupnya aja ini mas Briwo kasih 1,5 nah seperti ini ya 1,5 1,5 sendok makan garam dia aduk-aduk sesekali kurang lebih 8-10 menit sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan nah setelah itu baru kalian angkat dan tiriskan jadi ini gak perlu pake minyak ya karena airnya udah banyak nah seperti ini baru next kita buat sausnya sausnya gampang aja ya kalian panaskan minyak secukupnya kemudian kalian masukkan bawang bombay tadi 1 biji yang udah dipotong-potong iris-iris seperti ini ya kemudian kita masukkan juga bawang putih yang udah mas Bri cincang kecil-kecil gitu ya kita masukkan aja seperti ini sampai berbau harum nah seperti ini sampai berbau harum diaduk-aduk kayak gitu kalau misalnya udah berbau harum baru kalian masukkan daging-daging aja disini mas Bri mix dagingnya supaya gak over budget cuma rasanya juga tetap enak ya ini mas Bri pake daging sapi 200 gram sama daging ayam bagian dada ya dada ayam itu sekitar 400 gram jadi totalnya 600 gram nah seperti ini diaduk-aduk lagi sampai warnanya berubah berubah jadi pucat-putih gitu ya kemudian nanti dia bakal mengering tandanya dagingnya udah mateng ya nah kayak gini nah udah kayak gini ya setelah itu baru kalian masukkan saus-sausannya nah kalau bolonya itu dia identiknya dengan tomat ya jadi kita pake tiga jenis tomat pertama buah tomat tomat seger ya kemudian kita pake tomato paste atau pasta tomat kemudian kita juga pake tomato sauce atau saus tomat jadi ada tiga nah seperti ini tomato paste kayak gini nih mas Bri beli di soal lain sekitar 11 ribuan kayak gitu karena dia bisa selain rasa rasa juga pengaruh juga warnanya juga lebih bagus lagi jadi warna bolonisnya dia bisa merah gitu ya seperti ini nah seperti itu tipsnya itu itu aja kalau bolonisnya tiga kemudian mas Bri pake kaldu sapi dua saset dan lada bubuk satu saset sesuai selera kalau misalnya kalian gak mau pake MSG kalian bisa pake gati dengan garam ya nah setelah itu kalian masukkan air supaya nanti ketika nyampur dengan spagetinnya dia lebih enak nah kemudian mas Bri tambahin juga ada oregano mas Bri kasih sekitar 1,5 sendok teh ya biar rasanya itu ada rempah-rempah rempah-rempah italinya nah baru abis itu kalian masukkan spagetinnya tadi gitu aja gampang taranya mudah banget ini gak lebih dari gak lebih dari setengah aja bahkan 15 menit atau 20 menit udah selesai jadi caranya kambang banget ini nanti mas Bri mau packing di kardus gitu ya kalian bisa kalau misalnya kalian mau jual di apa namanya di wadah ekonomis kalian bisa pake tempat bol yang kecil itu ya cuma disini mas Bri karena pesenannya ini dia minta harganya 15 ribuan ya jadi mas Bri kasih seperti ini nah kayak gini ini maksudnya jual harganya 15 ribu ya karena ini juga cukup besar porsenya banyak maksudnya ya kalau misalnya mau jual di kemasan ekonomis ingat ya kalian bisa pake tempat kayak rice bowl itu ya yang kecil kecil itu bisa dijual 10 ribuan mungkin bisa masih bisa masuk nah kayak gini diukur ya ini tadi total semua sekitar 1800 mas Bri beratnya mas Bri ukur 1800 jadi ini jadi sekitar 8 8 8 porsi oke itu aja ya oh ya untuk toppingnya biasanya mas Bri kasih nanti pake parutan keju keju tiedar aja nah seperti ini ya dan jangan lupa untuk pemanisnya kita kasih tambahan daun parsley oke gampang ya cara buatnya juga gak terlalu ribet jadi insyaallah ini juga bisa jadi ide usaha buat kalian oke terima kasih banyak yang udah pada nonton jangan lupa di subscribe di kasih like di komen dan juga di share dan kalau misalnya kalian lihat ada lonceng notifikasi jangan lupa di tekan ya supaya kalau misalnya ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan terima kasih banyak matur huwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati